Intro Halo Balen Cengcingnya Babek Tunggu lagi sama Poh Ika disini Good morning, apa kabar semuanya? Selamat sore Sekarang jam menunjukkan Jam setengah lima sore Disini saya Poh Ika Mau bikin cemilan Cemilan ala Poh Ika Karena minggu depan Insya Allah penakannya Poh Ika, Kohl sama Gustav mau main Kesini, ke Westeros Keremunya Poh Ika Jadi Poh Ika mau bikin Pischok Meler Jadi Pischok Meler Ini tuh kesukaan mereka Gustav, Kohl itu doyan banget Sama Pischok Meler Bang Samen juga suka Jadi mumpung kemarin Poh Ika habis beli ini Tepuk kulit Lumpi ya Jadi Poh Ika mau buat nih Pischok Meler ya Kalian mau tau gimana Pischok Meler ala Poh Ika? Soh ikutin terus Vlog Poh Ika kalian ini Jadi disini udah Poh Ika siapin pisang Pisangnya Poh Ika pakai pisang Cikwita Karena disini cuma pisang Cikwita Kalau kalian di Indonesia mungkin ada pisang uli Ada pisang sanduk tuh enak juga Buat Pischok Tapi Poh Ika bikinnya pisang Pake pisang ini Cikwita Terus ada Ada coklat yang udah po Apa Poh Ika cacak-cacak Juk yang cocok Terus ada coklat putih juga Jadi Poh Ika pengen bikin berupa Yang pakai coklat Sama coklat putih Terus gak lupa apa rukan keju Disini Poh Ika Bikinnya Apa namanya Pakai kulit kumpi yang udah jadi Lebih praktis Lebih cepat Dan lebih-lebih segalanya Ya Nanti disini Saya tanya cuy Kalau kalian punya Kalau kalian beli ini Kalau yang tinggal di Eropa Jangan dibiarin terbuka Kayak gini Harus tutup pake Apa Serbet Biar tetep Miuk apa ya Miuk apa ya Aduh bahasa Indonesia Biar tetep Lembut Gak keras Soalnya kalau di Eropa itu Lodernya yang kering Jadi kalau dibuka sedikit Ini langsung keras Jadinya cepet sobeknya gitu Jadi gak harus tutup pake ini ya Ini sekarang pisangnya kita buka Ini pisangnya panjang banget coy Pisang swedia gedong-gedong Lihat tuh ya kan Iya kan Iya kan Jadi Ini pisangnya bisa kita bagi tiga Atau bagi dua Terserah Kita buka dulu Kan Kita bongkusin ya Udah gitu Kayaknya kita bagi tiga aja nih ya Bagi tiga Terus Enggak satuan gini Kok Ika Apa Ika belah lagi Jadi dua Soalnya kalau buntelan Bunggelan kayak gini Gede Kalau yang gede-gede kan gak enak ya Pokoknya yang pas-pas aja gitu ceritanya Tuh ya Tuh ya Sudah Terus Kita ambil Lembaran pertama Oh iya Po Ika lupa Air ya Air buat ini Buat nutupnya Soalnya kalau nutup Dia mblee Mblee Apalagi si Po Udah bahasan Jadi ini bisa Kita Apa Kita taruh di Freezer ya Kalau udah jadi Jadi gak harus Mesti Goreng semuanya Jadi si Po Ini Taruh satu Kita ambil Sendoknya dulu Kita buat yang coklat putih Kita taruh di sini Setelah aja cu Jangan banyak Jangan jadinya banyak Terus kejunya Sendok Kita bulung deh Seperti ini Kita sampaikan Gulung Tutup Seperti ini Terus makan air Terus makan air Datum Ei Zatih Sarang Tama Air Jangan Jangan Terus makan air Jangan Sampai Saya En Nah ini yang terakhir Sekarang saatnya kita goreng Jadi satu pisang bisa jadi enam buah Jadi Pak Ika bikin tiga yang pakai coklat putih Terus tiga pakai coklat So kita goreng sekarang Mulai gorengnya Sampai jumpa Sampai jumpa Nah kalau yang canciknya bebek Di cokmelernya sudah jadi Mau lihat enggak? Bagaimana hasilnya? Lihat ya Ini dia Ini dia cokmeler ala Poika Mantap Di situ Poika lagi nerusin Jadi biar coklat sama kejunya semua abis Jadi yang pentingnya Poika mau simpen di freezer ya Ini dia hasilnya Nah kita cobain Anak panget Ini yang kajit putih Enak banget Kalau begini ini ya Kalau begini ya Ketan enggak Sudah benar-benar meler dia Sudah benar-benar meler dia Ini susah makannya Panas Ini yang panik Ini yang panik Nenak Ini yang panik Ini yang panik Saya benar-benar Bagaimana?" ada bit kukat, ada more kukat enak sokelat putih sokelat putih enak enak tak, putih tak, tak makasih 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 gajinya meleleh coklat juga meleleh jadi makannya lelehannya itu panas banget nggak kaitan ya kita coba yang coklat ya ini yang coklat kita cobain ini bukan kena pedes ya kena panas coklat kubil jasiat enak banget ini pasti kok sama gusep doain banget nampak kan bikin jajanan rumahan kayak gini mantep coy, udah sehat enak minyaknya juga bukan minyak bekas saya pake pokoknya bikin rumah lebih enak cuy video poika segini aja dulu pisok melernya enak banget pisangnya itu lembut banget pisang cik kita mungkin kalau pisang guli lebih enak lagi kali ya sekali lagi poika minta like-nya minta subscribe-nya kalau ada yang mau tanya-tanya komen aja di bawah terus kalau suka video ini silahkan di share medsos kalian oke makasih bye-bye assalamualaikum dadah mwah mía mwah mwah